Halo Skolakship Hunter, selamat datang di youtube channel Skolakship for us, beasiswa dari kita, untuk kita. Kamu pernah gak sih ngerasa cemas dan takut saat ketinggalan update-an terkini di sosial media, atau merasa iri dengan pencapaian orang-orang di sekitar? Nah, ini bisa jadi indikasi bahwa kamu terjangkit sindrom FOMO. Lantas, apa sih FOMO itu? Lalu, FOMO atau Fear of Missing Out merupakan perasaan takut dan cemas berlebih yang timbul karena merasa tertinggal suatu tren dan berita terbaru yang ada di sosial media. Dan salah satu penyebab sindrom ini muncul yaitu karena penggunaan sosial media yang terlalu berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang berusia 19-40 tahun sangat rentan terhadap fenomena ini, dikarenakan sedang mengalami fase produktif. Apa aja sih ciri-ciri FOMO? Yang pertama, ketergantungan dalam penggunaan sosial media. Bagi mereka yang terjadi sindrom FOMO akan merasa selalu takut dan khawatir saat tidak dapat pengakses sosial media ataupun segera menggenggam ponselnya. Hal ini berpengaruh pada kecenderungan dalam penggunaan sosial media yang berlebih. Yang kedua, mementingkan eksistensi di media sosial ketimbang di dunia nyata. Orang yang memiliki sindrom FOMO akan berusaha membuat branding yang baik di sosial media dan menampilkan sisi terbaik dari diri mereka, sehingga muncul perasaan ingin diakui eksistensinya di sosial media yang mereka miliki. Parahnya, mereka juga tidak terlalu mempermudulikan kehidupan di dunia nyata. Yang ketiga, ada obsesi yang berlebih terhadap kehidupan orang lain. Obsesi ini berasal dari rasa penasaran dan selalu mencari tahu tentang apapun yang terjadi di kehidupan orang lain. Dari obsesi yang berlebih ini, perlahan-lahan dapat menimbulkan perasaan iri dan kecemburuan sosial bagi seseorang yang terjangkit sindrom FOMO. Lantas, bagaimana cara mengatasi FOMO? Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi sindrom ini. Di antaranya ialah Satu, ubah fokus dan cara berpikir. Mulailah dengan mengubah haluan fokus dari yang awalnya berpaku pada kekurangan yang ada dalam diri dan menjadikan sosial media sebagai tolak ukur kehidupan yang menjadi fokus terhadap perkembangan dan kelebihan yang ada di dalam diri masing-masing. Hal ini secara tidak langsung dapat menimbulkan sugesti berupa rasa percaya diri yang ada pada dirimu. Kedua, membangun hubungan dengan orang lain di dunia nyata. Sosial media memang menjadi salah satu wadah yang tepat untuk menjalin komunikasi dengan orang di luar sana karena sosial media tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Namun sayangnya, penggunaan sosial media untuk menjalin hubungan dan relasi tidak selalu berdampak baik. Maka dari itu, cobalah untuk mulai membangun interaksi dengan orang-orang sekitar di dunia nyata. Kamu dapat memulainya dengan keluarga atau teman sekitar. Ketiga, lakukan aktivitas dan hobi yang kamu senangi. Kamu bisa mengubah waktu bermain sosial media dengan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat Seperti membaca buku, mendengarkan musik, memasak makanan kesukaan, dan melakukan hobi yang kamu senangi. Yang terakhir, jangan lupa bersyukur dan menerima diri sendiri Belum tentu semua yang kamu lihat di sosial media ialah hal yang nyata dan menyenangkan Karenanya, kamu tidak harus terus mengikuti perkembangan di sosial media Tanamkan di pikiran bahwa dirimu tidak harus memiliki segalanya Dan kamu juga tidak harus memenuhi ekspektasi semua orang Nikmati setiap proses kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini Dan jangan lupa untuk tumbuhkan pikiran positif saat melakukan aktivitas apapun Nah, gimana Scholarship Hunters? Itu tadi merupakan penjelasan tentang sindrom FOMO dan beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi sindrom tersebut Yuk, mulai sekarang, kurangi tingkat kecemasan kamu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat Dan menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar Terima kasih telah menonton!